Hanya berselang beberapa jam, pelaku penggorokan siswi SMK Rancah berhasil diringkus pihak kepolisian. Pelaku yang masih berusia 19 tahun tersebut ditangkap di sebuah klinik yang menjadi tempat korban menjalani perawatan. Tidak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk meringkus pelaku penggorokan leher Naisar Rahmawati, siswi SMK Negeri Saturancah Kabupaten Ciamis. Pelaku diketahui berinisial NKD, warga Dayekolot, Kabupaten Bandu. Gadis berusia 19 tahun tersebut diringkus Satreskrim Polresci Amis saat akan berobat di sebuah klinik yang tak lain merupakan tempat korban menjalani perawatan. Berdasarkan keterangan Kapolresci Amis AKBP Tony Presetyo Yudankoro, Motif dari kasus penggorokan leher ini dilatar belakangi cinta segitiga antara korban pelaku dengan seorang pria. Pelaku terbakar cemburu, lantaran pacarnya diduga menjalin asmara dengan korban, sehingga dia merencanakan akan menghabisi nyawa Naisar dengan cara digorok lehernya menggunakan pisau dapur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam berita pemeriksaan polisi, diketahui pelaku menggorok leher korban sebanyak tiga kali kemudian langsung melarikan diri. Meski sudah tertangkap, namun pelaku tidak dihadirkan lantaran masih menjalani perawatan medis di sebuah rumah sakit di Ciamis. Alhamdulillah, kata supaya penyelidikan dan pengejaran beberapa jam dari kejadian pelaku sudah berhasil kami amankan. Motifnya berdasarkan keterangan, pelaku merasa cemburu bahwa korban sedang ada hubungan dengan seseorang, namun motifnya adalah asmara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, laku kini harus meringkuk di balik jeruji besi Mapol Res Ciamis, serta dijerat dengan Pasal 76C Junto Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, serta denda paling banyak sebesar 100 juta rupiah. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Radar TV melaporkan.